Intro Oke guys, balik lagi bersama gue di Meshma Channel ya guys Dan kali ini guys, kita bakalan lanjutin gameplay kita guys Untuk menamatkan game Resident Evil 4 2005 ya guys Buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya guys Seputar gameplay Resident Evil 4 ini Kemarin itu kita itu akhirnya keluar dari tempat peserbuan zombie ya guys Disitu kita lumayan mengalami kewalahan ya guys Akibat serangan zombie itu Terus juga kemarin itu kita bertemu daripada Chainsaw lagi guys Dan juga bertemu daripada si Big Cheese ya guys Yaitu kaki tangannya si Lord Sadler Yang ternyata dia itu diberikan perintah guys Untuk tidak membunuh daripada si Leon ini guys Dan juga ada seseorang yang sangat misterius guys Yang menolong kita dari sergapan si Big Cheese ini Yang memakai daripada baju berwarna merah guys Apakah ini termasuk daripada third party itu guys Yang pernah gue mention di video sebelumnya itu Yang artinya itu pihak ketiga Ya kita tidak tahu ya guys Kita itu masih bertanya-tanya guys Dan juga akhirnya pun kita sampai di gerejanya guys Akan tetapi gereja itu dikunci guys Tidak bisa dibuka dengan menggunakan pick lock yang biasa Leon lakukan guys Harus menggunakan kunci yang ada di pintu itu guys Kunci yang berbentuk seperti bulat segitiga itu guys Akhirnya kita memberitahu Hunigen Kalau misalkan kita itu harus mencari kunci itu ya guys Akhirnya kita pun melanjutkan perjalanannya guys disitu Dan kemarin sih Gameplaynya sampai situ ya guys Sekarang kita bakalan lanjutin aja guys Untuk memainkan game Resident Evil 4 ini Kita press Indy K Langsung guys Kita bakal load gamenya guys Di save-save-an yang ini guys 1 per 3 typewriter Yang difficulty yang pro ya guys Oke guys langsung aja Sebelum gue memulai daripada load game ini guys Alangkah baiknya Buat kalian yang belum subscribe ke Meshma Channel Untuk subscribe dulu ya guys Karena itu ngebantu banget gue guys Biar gue makin semangat Untuk upload-upload seputar gameplay-gameplay Yang masih worth it Buat dimainin sampai sekarang ya guys Dan jangan lupa untuk diberikan like ya guys Oke langsung aja Kita menuju load game yang ini guys Let's go aja Kita lihat guys Untuk si Leon ini Kira-kira apa lagi ya guys Yang dibutuhkan Yang bisa dia upgrade guys Di tempat merchant ini guys Oke Dan kalau kalian ingat guys Kemarin itu Kita itu udah mengumpulkan Daripada Blue Medallions ya guys Dan katanya Well done strangers I see you have shot a number of medallions katanya guys Katanya kita udah cukup Untuk menembak daripada medallion guys Berarti kita bisa mendapatkan Daripada janjinya Si merchant ini guys Yaitu mendapatkan sebuah senjata guys Yang termasuknya handgun ya guys Oke kita langsung aja sell dulu ya guys Sebelum kita lihat Daripada price Ataupun janjinya diberikan oleh si merchant ini guys Oke kita coba lihat Oke kita dapat spinel Bisa kita jual Oke itu doang ya guys Gak ada lagi Terus kita bisa beli sesuatu Dan ternyata puniser guys Yang gratis ini guys Oke kita coba Pakai ya guys Apa kita pakai Apa kita jual lagi aja guys Yah tapi sayang banget guys Persediaan gue udah penuh di koper Mungkin ini gue taruh dulu aja kali guys Kalau misalkan hal penting Baru gue pakai guys Daripada senjata handgun Puniser ini guys namanya Oke kita cancel aja Berarti senjata puniser ini Gak bisa kita pakai dulu ya guys Karena ternyata lebih-lebih sakitan Daripada senjata handgun yang biasa gue guys Yaudah kalau begitu Kita tune up aja guys Oke Handgun kita gak bisa di tune up lagi Puniser sebenarnya bisa Cuma gue gak bisa pakai guys Soalnya persediaan gue full Nah rifle nih Kita bisa upgrade Cuma kapasitas doang guys Yang bisa di upgrade TMP juga sama Shotgun boleh lah Reloadnya guys Kita upgrade Biar makin cepat Ngereloadnya Gak nunggu-nunggu lagi ya guys Oke udah cukup Sekarang kita bakal lanjutin lagi guys Perjalanan Leon Untuk menyelamatkan Si Ashley ya guys Dan kalau kalian ingat Di video sebelumnya guys Karena kita itu Udah dapetin surat ya guys Jadi kita tau guys Dispoilerin guys Sama si zombie nya Kalau misalkan kuncinya itu Ada diseberang Daripada tempat danau guys Cuma di danau itu Ada yang namanya Makhluk yang diberi nama Delago guys Dan apakah Makhluk itu sangat-sangat Menyeramkan guys Kita lihat saja Yaudah guys Let's go Kita pergi ke tempat selanjutnya guys Disini yaudah Disini belum malem ya guys Disini masih Sore-sore gitu Oh ini ada batu lagi Anjir ini gue ingat banget Gue dikejar-kejar Batu lagi guys Kayaknya guys Disini guys Oke deh kalau begitu Oke disini ada gubuk Gue masuk dulu ke gubuknya guys Siapa tau ada sesuatu Yang bisa kita hancurkan Nah ini nih tong yang sering banget Nge-prank kita guys Oke kita dapet Apa ini guys Dapet duit Eh ya fitur turbo ini masih nyala Oke kita back lagi Oke kita Oke gak ada lagi guys Kita dapet duit tadinya Dari tong itu lumayan Tong yang gak nge-prank kita lagi guys Dan disini Kita coba untuk kabur ya guys Kayaknya kita harus Ek-ekan lagi nih guys Pastinya sih Gue udah yakin banget 100% guys tuh kan Oke kita coba aja guys Kita kotak-kotak aja guys Kotak-kotak Yoi Kita lari lion Lari sekuat tenagamu Jangan sampe terlindah sama Anjir batu gede banget guys Serem banget Air duel 2 Oke nice Lidah akhir Sebel amat ya guys Si lion ini Oke nice Oke gue clear dulu Oke nice udah Fitur turbo nya sudah Oke ada orang guys disitu Kita tembak aja guys Pake sniper rifle gue Yoi Kita incer guys Kepalanya Ini Namanya Pak Asep guys Pak Asep yang pake kupluk Oke lanjut kita tembak kepalanya guys Tepat di kupluknya guys Wih ada suara dong Siapa itu guys Kok menyeramkan banget Ini View nya sangat-sangat gelap ya guys Karena Kita itu Wah meledak dong Karena ini Posisinya ini lagi berkabut guys Tempatnya Oke ini ada orang nih Kita pancing dia guys Biar kesini Ya 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 ketembak Aduh kacau banget dah guys Maksud gue tuh Nggak mau gue tembak guys Kayaknya dia suka pake senjata guys Ternyata yang ini satu nih Bapak-bapak namanya ini Pak Ricardo Pak Ricardo suka banget Ngelemparin daripada Celurit guys Ke hadapan Leon Eh ada Pak Ricardo nya udah bangun guys Oke nice Dia suka Ngelempar-ngelempar Daripada celurit guys Oke gak bisa kita biarin ya guys Kita harus sembelih dia Kita harus sembelih dia lagi Sembeli sembelih Sembeli terus Oke nice Akhirnya mati Eh Ada siapa itu Oh Oh ini Pak Anton guys Yang memiliki topi Yang kece badai guys Aduh ada Ararero lagi guys Siapa itu yang Ararero guys Oke ada di bawah Eh Kita pisauin aja guys Si Pak Anton ini Oke akhirnya mati satu persatu guys Tadi siapa itu yang Ararero Siapa tadi yang Ararero Kayaknya gak ada ya guys Mana tadi Kayaknya ada yang jalan ya guys Gue liat dah Oh iya dong dia itu Akhirnya dia terkena bom guys Bom bunuh diri dia guys Kena bom bunuh dirinya sendiri Oke Kita coba buat ngambil ke gubuk ini dulu ya guys Kita liat di gubuk ini ada apakah Oke nice Oke ada Ada tong ya guys Yang suka ngeprank kita Dapet TMP Emo Nicely Eh Waduh rame banget Rame banget guys Aduh kita pake ini guys Kita review daripada TMP kita guys Kita combine Kita combine menggunakan Stoknya guys Yoi kita liat Yoi kita liat Yoi guys Untuk penampilannya Yoi man Keren banget guys Jadi lebih stabil katanya guys Tempatnya Mesin pistol Equiped with a stok Yoi Kita tembakin aja guys Para-para zombie ini Yoi Kita tendang Yoi man Kita hajar secara bertubi-tubi guys Si zombie ini Yoi Ngeruliat lagi sialan Oke nice Untung aja Aduh posisinya gak enak banget Kalau pake TMP guys Jadi kita bakalan Tembak aja pake shotgun kita guys Yoi Kita pake handgun lagi Karena handgun ini senjata terfavorit si Leon ya guys Wih dia Anjir Kepalnya buntung Masih bisa lupa buat pake ini Kita tendang total Yoi Kita hajar lagi Ada siapa Oke gak ada siapa-siapa guys Kita pisauin aja Eh susah Kita pisauin lagi guys Pak Anton itu Eh Pak Anton Pak Asep Oke nice Kena Untung aja gak terlalu rip Emes much Oke nice Ini ada masih orangnya guys Masih hidup Oke lanjut Akhirnya mati semua guys Satu persatu Kita reload dulu dong Daripada senjata handgun kita guys Yoi Eh ada ular Untung aja langsung mati guys Oke nice Kita dapet celur Siapa disini yang suka makan celur guys Karena itu menyehatkan ya guys Banyak banget protein Aduh Ini rame banget dah guys Kita lemparin bom deh Yoi Rasakan itu Oke banyak banget yang kena guys Lumayan Kita tembakin lagi guys Yoi langsung Anjir langsung kritikal guys Langsung metong guys Dia guys Mati kau Yoi Eh Ini pak Botak ini suka banget ini guys Bawa-bawa Garputala Kita tembakin Yoi mati satu persatu guys Yoi satu lagi nih Gak mati guys Dia kuat banget guys Pak Asep Dia habis berolahraga kali ya guys Makanya dia itu salah satu zombie Yang sangat kuat Ataupun gak gampang mati guys Dia itu ototnya itu sangat berisi guys Makanya dia gak terlalu gampang mati guys Oke lanjut lagi Kita ke Sini deh Gue inget banget Sini ada spinel Kalau gak salah guys Tuh ada spinel guys Kita bakal ambil dulu spinelnya Kita tembak ya guys Yoi Langsung kita dapet spinel guys Nice Spinel satu persatu dikumpulkan Menjadi bukit guys Menjadi orang kaya Kita lama-lama guys Oke depan situ ada Ada item Aduh gue lupa ambil Untung gak sempat ilang ya guys Kalo sempat ilang Aduh rugi banget gue guys Oke lanjut lagi Kita coba buat ke bawah sini Ada item juga Itu di bawah guys Apa itu ya Kita liat aja ya guys Yoi Kita maju sedikit demi sedikit Ternyata ini adalah hand grenade Nice banget guys Akhirnya kita memiliki hand grenade lagi Oke kita lanjutin lagi Perjalanan Leon guys Kita Yah Berenang dulu kali Leon Kan udah berapa hari nih Belum mandi Leon guys Bau banget kasih Pasti badannya guys Eh Ada sebuah ular guys Eh sebuah seekor Eh kita pisauin bisa gak sih Oke bisa nih kayaknya Rasakan itu ular Yoi Langsung untuk jungkir balik guys Ularnya dapet Sebuah shell lure Nice banget Anjir penuh guys Ya udah kita pake deh Salah satu lure ya guys Yoi Biar full lagi Darah kita Nice banget Oke masih banyak banget Ini zombie zombie guys Oke disitu ada orang Oke eh deket banget loh Parikardo ini guys Suka ngedeketin kita Dia tuh cara Cinta sama si Leon guys Eh dia ngelemparin sesuatu Oke untung aja Belum ngindar guys Kita Tembakin pake sniper ripple Oke nice Oke nice kena Oke tinggal sisanya Parikardo guys Yang masih sayang Sama Leon Yoi kita tembak Secara brutal guys Kita hancurin dia guys Yoi Kita pisau aja guys Kita sembeli kakinya guys Yoi Si Leon ini Sangat benci Orang-orang yang masih hidup Kalau misalkan Lagi tiduran guys Jadi dia bakal Melakukan Melakukan apa ya guys Mempisau-pisaukan Gitu loh guys Badannya Biar dia gak bisa nafas lagi Oke itu banyak banget ular ya guys Disini ada ular lagi guys Oke deh Ini sangat unik banget guys Disini banyak ular yang Berkeliaran guys Oke disini Kalau gak salah Ada treasure ya guys Coba kita lihat treasure ya Oke ada di sebelah kiri guys Ternyata treasure nya Nah ini dia guys Treasure nya Oke di sangkar burung guys Unik banget Jadi ada sebuah treasure Di dalam sangkar burung Yang Bersembunyi guys Yang bisa kita dapatkan Kayak untung aja Gak sempat gue lewatin tuh Ada sebuah rajau guys Ada boobie trap Kalau misalkan gue lewatin Boobie trap itu Bisa-bisa gue Mental ya guys Soalnya itu ada bom Ternyata masuk ya guys Oke lanjut lagi Mesh match Tadi ada ular deh Gue pengen ngancurin ular ya guys Eh ular Mana ular Kamu ular Di mana sih ular Ya ularnya ilang guys Ya Ya ularnya ilang Tadi perasan ada Dari dekat-dekat sini Ya Ilang ularnya guys Yaudah deh Kalau begitu Mau bagaimana lagi ya guys Kita ambil dulu Ini nih Dapet incident dari Granite guys Akhirnya balik model lagi Kita guys Oke lumayan ya guys Persediaan kita makin full aja Ini gue reload dulu Biar dapet ammo guys Kalau misalkan ada musuh yang mati Oke udah semuanya Ini kita reload deh TMP guys Yoi TMP nya keren banget Kita ambil lagi ini Nice Kayak gak ada lagi ya Oke udah Cukup yuk Yuk kita lanjutin lagi Perjalanan si Leon guys Ini ada bom lagi Oke ada si Pak Asep guys Masih hidup Ternyata Pak Asep Kita tembak aja Pake snip rifle Yoi Langsung mati guys Ilang kepalanya guys Let's go Let's go Hah ada siapa itu Oke disini ularnya Ilang guys Oh itu ularnya tuh Tapi gak perlu gak sih guys Gak perlu deh Eh Dimana dia Mana sih Eh Ngegetin aja sih Bener-bener emang si Pak Ricardo ini Ya full lagi guys Menyimpanan gue Gimana ini Ampun Gimana nih guys Kita simpen dulu Apa Udah deh Kita skip dulu deh Jangan lu diambil Tembak dulu guys Si Pak Ricardo ini guys Yang pake topi Yang punya style banget ya guys Dia Kita Kita Hancurkan ya guys Bokongnya pake pisau si Leon Kita hancurin Oke dice Bentar Ini masih full lagi guys Aduh Kayaknya sih Peluru ini gue nih Banyak banget Peluru daripada TMP guys Jadi Ya ampun guys Yaudah deh Kita tembak sekali nih Kita tembak sekali Reload lagi guys Yoi Kita reload Biar dapetin Daripada Flash grenade ini guys Yoi Done Kita ambil lagi nih Senjata Yaelah penuh mulu guys Yaudah kita Buang aja deh sisanya Kayak gapapa ya guys Kayaknya ada uler lagi Sialan bet Ini banyak banget uler guys Disini Ini sarang uler kah Ini Orochimaru Suka banget tinggal guys Berarti disini guys Kalau Orochimaru Ada di game Resident Evil Paling ini jadi sarang Orochimaru guys Dia bakal memperbudak Salah satu orang Untuk dijadikan Pengikutnya guys Dan menjadi lebih kuat Bisa aja nih si Leon Jadi Voluntir ya guys Atau menjadi sukarelawan Menjadi pengikutnya Si Orochimaru Agar si Leon ini Menjadi lebih kuat guys Mendapatkan daripada Power Dari Orochimaru guys Seperti Sasuke Dan pengikut-pengikut lainnya guys Yoi lanjut aja guys Disini kita coba buat Ke atas yuk guys Yuk 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 Kita ke atas yuk Kita coba buat Cek-cek sesuatu disini guys Oke gak ada apa-apa Disini Disini ada Ini gak ada apa-apa guys Wih Oh kita udah sampai di danau guys Liatin guys Eh Dekat sini Oke kita liat guys Si Leon lagi ngecek Di danau itu ada apa Oke ada Oh ada zombie guys Ya Ya ini kan orang yang Yang nganterin kita guys Polisi Ya ampun Anjir diceburin dong Bener-bener Tidak berperi kemanusiaan guys Para zombie ini Karena dikubur Malah diceburin guys Sialan banget ya guys Orang-orang zombie ini Minta diapain sih guys Zombie ini guys Minta dibalikin ke kuburan guys Oke ini namanya polisi ya Berarti abang bener-bener Polisi Spanyol Wih kok Gemur-gemuruh ya Iya ampun Apa itu guys Gede banget Hah Itu buaya kah Si Leon aja Sampai terkejoet Matanya sampai melotot ya guys Oke bentar Kita coba lagi Cari-cari sesuatu guys Disini Kayaknya kita emang harus ke bawah guys Harus lewatin Pertigaan yang sebelah kanan Ini guys yang tadi kita Dari pintu itu Jadi langsung aja Mas-mas Kita ambil lagi nih Ada sesuatu Sangkar burung guys Di atas nih Yoi kita tembak aja Oke dapet treasure Nice Yoi dapet god bengal guys Nice Nice Ini termasuknya Gelang yang memiliki mutiara guys Dijual Lumayan guys Lumayan guys Yoi kita start lagi Gue pengen liat Untuk persiapan gue Udah lumayan ya guys Oke nice Kita coba kesini lagi Oke dapet handgun emo lagi guys Ini apa isinya guys Ini apa sih isinya Green herb lumayan 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 Kita ambil I'll take it I'll take it guys Kita langsung aja kasih ke tempat ini guys Nah Kan jadi Apa ya guys Tempat Eventory gue Gak terlalu full ya guys Padahal tadi itu full guys Maksudnya Jadi kita tinggal kombin aja Biar gak terlalu full ya guys Ini gak ada sesuatu lagi Yang bisa kita ambil Oke gak ada guys Treasure nya udah semuanya Kepungut guys Nice Oke kita coba lagi guys Kita kesini Kita ambil green herb Jangan deh Green herb nanti Ini kayaknya duit nih Yaelah gue di prank sama tong lagi guys Sialan Bener dah Kayaknya kalau begitu Kita gak bisa ngambil beberapa persediaan itu ya guys Karena Senjata kita Eh bukan senjata Persediaan kita udah full guys Oke deh kalau begitu guys Kita lanjutin perjalanan kita guys Memakai Kedaraan speedboot Let's go Speedboot gak tuh Ini bukan speedboot Ini mah boot biasa ya guys Oke lanjut kita ke tempat selanjutnya Dimana tempatnya guys Ntar gue liat dulu guys Tempat selanjutnya itu ke kiri Oke kita ke kiri guys Disini nih tempat selanjutnya Oke nice banget Let's go Go dekat sini oke Oke deh kok Ada dibuat Air ya Waduh Si Leon punya firasat buruk guys Waduh Buayanya ada di bawah kita Waduh gimana ini Aduh Aduh jangan bilang Dia ngamuk dong buayanya Aduh sialan bete ini buaya Yah bener banget guys Kita diamukin Buayanya Yaudah deh kalau begitu Mau gak mau Yah gak bisa kabur dong guys Ini Jangkarnya ini nyangkut nih Pasti nih Iya bener banget guys Yah Yaudah deh Yaudah deh kalau begitu Kita coba buat hajar guys Daripada Makhluk Delago ini Ini namanya Delago Ayo ke kanan Ke kanan Sip Eh Ya 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 Oke untung gak kena guys Oke sih nice Karena keberuntungan gue itu Sangat tinggi guys Akhirnya gak kena guys Aih Sialan banget Buaya Elah buaya Jangan rusuh banget Gue belum sempet Buat nembakin dia guys Dia rusuh banget tuh Dia udah masuk air aja Gimana gue mau ngincar dia Udah kita Bersembunyi dulu guys Kita ke kanan dulu Nge-fet dia Yoi Jauh banget nice Lumayan Aduh kok dia jalannya Dini mulu ya guys Gue gimana mau ngincar mereka Tuh Oke bisa nih Kita hajar Kita tusuk-tusukin guys Kita tusuk Tusuk lagi Oke dia kemana Oke Oke dia kemana Oke nice Dia kemana guys Kita liat yuk guys Oke berarti kita harus Tiaga nih guys Oke di sebelah karet Suaranya sih Oke di kiri Ajir Mana 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 woy Kok jauh banget Oh ini dia guys Lemparan brutal Lemparan brutal lagi Lemparan brutal Ajir lama banget M nya guys Hilyon Aduh Kita lempar lagi guys Yoi kita lempar brutal Kita ke kiri aja Yoi kena Oke gak kena Oke beruntungan gue tinggi banget guys Disini Oke lanjut lagi Kita Tusuk lagi guys Si Buaya ini Buaya rusuh Oke nice Ini buaya darat Akhirnya guys Eh dia kemana Oke dia Bersembunyi lagi guys Kita liat dia dimana Oke Aduh jangan sampe Ada dimana lagi Ini dia guys Oke di kanan Di kanan Di kanan Jangan sampe miss lagi Mesh match Oke ini dia Ini dia guys Ini dia Ini dia Terlempar guys Yoi rasakan itu Rasakan itu Buaya buntung Rasakan itu Oke nice Kena Yoi Akhirnya kita lanjut lagi guys Oke ini kemana lagi Kita lemparin lagi guys Oke dia ke kanan ya Kemana nih Yoi nice banget Keberundungan liar Sangat tinggi guys Disini guys Si Leon belum terkena hit Sama sekali Kita tembakin lagi guys Pake tusuk-tusukan ini Pake daripada Apa ini guys Congkelan Ini dia kemana ya Anjir kena dong Ya ampun Yah gimana nih guys Pencet apa nih Aduh pencet apa Pencet kotak-kotak Kayak kotak-kotak Leon ayo lari-lari Leon Eh lari kok berenang 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 Oke nice Untung aja Leon Hampir mati Leon Kita nge-heal dulu gak sih Iya nge-heal 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 adalah jalan ninja Leon Sekarang guys Eh mana sih ini Mana woy Kok ngincernya kemana-mana sih Woy Nah gitu dong Ayo eyo incer lagi Ayo jangan deh Dia udah pengen balik arah guys Balik arah dia tuh Yah kena lagi Aduh Aduh kena lagi Berarti kalo misalnya ke kanan Kita harus ke kanan guys Kira-kira kalo begitu Kita lari lagi Leon lari-leon Jangan sampe ke makan Please Ada anak presiden yang harus Kamu selamatkan Anjir serem banget Binatang Sialan betta guys Lah lah Kok kok gitu Eh Eh gue udah kabur loh Bener-bener ya guys Apa sih Apa sih kok kayak gini sih Game-nya guys Gue udah kabur tadi Kok masih kena Ya ampun guys Gak bisa nyalahin game Ini gak bisa kita sebutin Game-nya rusak guys Ini emangnya game-nya kayak gini Kok bisa kena ya Padahal gue udah naik ke atas Nanti deh guys Kalian liat sendiri Kalo kalian Ini liat lagi deh Kalian mundurin gitu Pasal gue udah naik Kok bisa kena lagi loh Agak unique sekali guys Disini Oke kita disini lagi Aduh jauh banget Oke gak apa-apa deh Kita coba lagi Gak usah ke kiri guys Langsung aja kita lurus ke depan sini Kita tembakin ini guys Ini ya Karena ini isinya bengal guys Yoi kita dapet bengal Terus kita hancurin ini nih Kalo gak salah disini itu ada Yellow herb Ya yellow herb Kita ambil yellow herb-nya Kita pake ya guys Yellow herb-nya Ditaruh disini Yoi Terus juga kita lanjutin Kesini guys Kroma ini ada apa isinya Ada duit ya Ya duit-duit Gue inget banget ada duit disini guys Emang gara-gara ini ya guys Difficulty ya Eh Riffle Amo Perasaan tadi kosong deh Oke lah kita taruh dulu aja guys Oke gak apa-apa Segini dulu Karena persediaan gue udah full Gak bisa kita ambil-ambil lagi ya guys Yaudah kita langsung aja guys Kita bar-baring lawan si Delago Delago ini ada-ada aja ya guys Kenapa sih dia suka banget sama si Leon Semuanya guys disini suka banget sama Leon guys Sangat-sangat suka kayaknya guys Semua zombie Semua monster Bisa banget gitu loh Monsternya ini Mengikuti si Leon ya guys Kayak gini nih Dari bawah gitu loh Ngincer kita dia guys Keren banget lagi nih Monsternya gede banget lagi Sialan banget ya guys Oke deh kita uji coba lagi guys Semoga gak mengalami Hal yang buruk kayak tadi guys Ada-ada aja gitu loh Oke si Leon terkaget-kaget ya guys Oke buayanya Balik arah guys Oke kalau begitu Oke Oke nyangkut Gak apa-apa Kita jangan dulu ngincer guys disini Kita harus ke kanan Karena kalau misalnya ngincer ini malah hal buruk guys Misalnya ada kayu di depannya Tuh kan Jadi kita harus ke kanan dulu Oke nice Ke kanan lagi Baru kita ngincer Ajar loh Eh dia kemana Oke dia muncul lagi guys Dari antah-berantah Oke jangan dulu di ngincer ya guys Disini Kita ke kiri dulu Yoi Oke bisa nice Kita ke kiri lagi Oke dia mau kemana ya Oke dia mau kemana Kita liatin guys Transparan sekali di bawahnya Wuhh Dukat amat sialan Nagetin guys Elah Dia di batang pohon mulu guys Gimana gue mau ngincer dia Oke lanjut Kita bisa ngincer dia guys Tendang dia Pakai tusukan gigi guys Yoi Oke kita ke kanan aja Karena dia ke kiri guys Eh kita ke kanan Karena dia ke kanan Makanya Harus gitu guys ya Apa Se strateginya Jangan terlalu gegabah Disini Mesh match Kita lemparin lagi Tusuk giginya guys Yoi Udah cukup Tiga kali Eh kita ke kiri Oke gak ada ya guys Oke Dia mengalami ini guys Apa Kesakitan guys Gara-gara tubuhnya itu dengan Penuh dengan tusuk gigi guys Maka dia itu ngumpet dulu Oke di kiri dia Oke itu dia Kita incer guys dia guys Secara brutal Rasakan itu Rasakan itu Buaya buntung Rasakan ini Oke nice Kena lagi guys Oke cuma Dua kali guys Gak banyak banget Oke kita bisa incer Oke bisa sekali Kita ke kanan guys Ke kanan Oke bisa guys Nice Oke guys Kalau misalkan Ngelawan buaya ini Kalau misalkan dia pengen muncul Kita harus ke kanan aja guys Perginya Oke nice Kena Kenain lagi Kena lagi guys Oke udah cukup Udah cukup Udah cukup Udah cukup Oke di ke kanan Ke kanan dong Please ke kanan Nah gitu dong Dia kena Ya elah gimana sih Si Leon guys Leon gimana sih Mainnya kok gitu-gitu Banget sih Ya belum cepetan Hancurin Hancurin sticknya Cepetan Cepetan Kabur 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 Jangan sampe kayak tadi lagi guys Ngebug Tiba-tiba dia bisa ngajar gue Anjir Gue ngehil dulu Gue ngehil dulu Gue ngehil dulu Ngehil dulu Yoi Nah gitu dong Gak kayak tadi ya guys Tiba-tiba dia bisa Ngeruduk dua Padahal Anjir Ya ampun guys Susah amat ternyata guys Kalo ke kiri Kita harus ke kiri Iya-iya Mesh match Kok bisa salah lagi sih Oke kita kabur Cepet-cepet Leon Bernang Sekuat tenaga Jangan sampe dimakan buaya Oke untung aja Yang bilang gue mentah lagi Oke untung aja Gak mentah lagi Gue ngehil dulu deh Gue ngerinya malah ketangkep guys Lumayan mumpung persediaan kita banyak Kemana nih Eh mana nih Woi-woi Tujukin Nah gitu dong Hajar lagi Iya-iya Kita ke kiri Kita ke kiri Oke Oke nice banget Ternyata dia itu bersembunyi lagi guys Padahal masih keikat ya guys Kok bisa bersembunyi dia Kayak suaranya di kanan sih Gimana dia Oke di kiri Ini di kiri guys Ini di kiri Kok jauh banget Kirinya mana ini Oke ini dia Lemparan brutal Lemparan brutal Si Leon Nantakan itu Lemparan brutal Oke dia kabur lagi guys Paya banget Kita hajar lagi Oke dia ke kanan Kita ke kanan ya guys Dia ke kanan Kita ke kanan Nah gitu guys Gameplaynya Jadi ada Ada apa Ada caranya gitu loh guys Kalau ngelawan si Delago ini Kita hancurin lagi Oke nice guys Akhirnya kita mengalahkan si Delagonya Bener bener-bener ya Delago ini Rusuh banget guys Mentang-mentang gitu loh Oke akhirnya kita mengalahkannya guys Mentang-mentang seorang binatang Eh seorang sekor binatang Ini bisa saya naknya guys Aduh kaki kita terjerat guys Aduh Oh gue ingat banget Kita harus Spam guys Spam kotak-kotak Oke Kita kotak-kotak guys Cepetan Let's go Bisa Leon Ayo kamu harus bisa Yoi akhirnya selamat guys Si Leon Dan buayanya pun tewas guys Di tengah danau Nicely done Oke si Leon kesakitan guys Dia nahan berak lagi guys Nahan pup Sakit perut dia guys Oke akhirnya dia pergi lagi Oke Kita lihat Ini keren juga ya guys Danaunya ini luas banget Kita lihat aja dulu deh Oke akhirnya Leon pun sampai di Apa ya guys Pelabuhan Dan Dan ternyata dia batuk darah guys Ya ampun Dia udah Ini kak apa Kena virus guys Virus zombie Dia kesakitan guys Dia gak bisa nahan Dia Sakit perut Dia udah gak kuat Perutnya sakit banget Katanya guys Oke nice Hitret Yogo 69% Payah banget dah Gokil guys Oke kalau begitu Kita save aja ya guys Yoi kita save dulu Langsung kita Menuju ke Jalan selanjutnya Daripada si Leon ini guys Let's go Pasti ada cut scene sih Kita lihat Si Leon Masih megangin perut guys Masih kesakitan perut dia guys Oke kita lihat guys Disini Oke Leon tersadar guys Oke kita lihat dia ngapain Oke dia batuk-batuk Eh ngap-ngapan guys Oke dia Kesakitan lagi Masih kesakitan guys Waduh apa itu Ih itu kecebong ya guys Anjir gede banget itu kecebong ya guys Oh jangan bilang ini virus yang ada di zombie-zombie guys Yah Yah Waduh bener banget dong Aduh si Leon jadi zombie Ih Serem banget dah Oh Gue kira beneran ternyata cuma mimpi guys Si Leon Leon ini terlalu mendramatisir guys Dimimpinya sampe segitunya gitu loh Padahal Masih dunia mimpi tapi Eh Sampe Kerasa di dunia nyata guys si Leon Oke akhirnya Si Leon melapor ke Mama Hunigen Oke katanya udah 6 jam katanya Belum menghubungi si Leon ini guys Dan si Mama Hunigen ini Sedikit khawatir kata guys Oke kata si Leon Dia itu merasa pusing guys Oke katanya ini ada hubungannya katanya sama si Si Big Cheese itu guys Kata si Gunigen Oke katanya si Leon Bakalan lanjutin lagi perjalanannya ke gereja guys Oke disini kita ada surat guys Kita liat liu suratnya yuk Yuk Kita baca yuk guys Anonymous letter guys Atau bisa disebut Surat dari yang tidak dikenal ya guys Oke There's an important item hidden in the falls Oke katanya ada sesuatu yang Sesuatu item Item yang tersembunyi di Belakang Falls itu artinya apa ya guys Jurang ya guys Dia jurang ya Oke katanya ini sangat penting guys itemnya Jika kamu bisa mendapatkan ya Kamu bisa Pergi ke Ashley katanya guys Untuk menuju ke gereja Oh ini sih Ini ngebantu banget guys Tapi aku akan Memperingatimu Rute yang kamu Rute ke gereja itu Tidak seperti jalan-jalan Di taman katanya guys Oh dia Telah menyiapkan Sebuah Dia telah menyiapkan Sebuah monster Yang bernama El Gijante guys So God bless katanya guys Oke Terus katanya About what's been going on In your body If I could help you I will build a fertility It's beyond my power Hmm Katanya guys Dan apa yang terjadi Pada tubuhmu Aku tidak Eh aku Jikapun aku bisa Menolongmu Jikapun aku bisa Menolongmu Aku menolong Tapi Tapi sayangnya Itu Bukanlah Kemampuanku Katanya guys Ini Kayaknya Surat dari Seseorang Yang Sangat-sangat Baik ya guys Ini Soalnya dia ngasih tau banget guys Terus juga dia Kayaknya Melihat daripada Tubuh kita guys Atau Mungkin Ngeliat Pas kita batuk-batuk Guys Si Leon ini Ini kayaknya orang yang Sangat misterius sekali ya guys Gak mungkin si Louis sih Soalnya si Louis itu kan Udah punya penawar ya guys Cuma Si Leon 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 gak mungkin Nulis ini dong Jadi kayaknya ini ada orang misterius guys Yang ngebantu kita guys Tuh katanya Tapi dia gak bisa nolong kita guys Kalau misalkan Badannya itu Badan kita itu Terkena virus pelaga Jadi ya oke deh Terima kasih ya Orang yang tidak Diketahui Namanya Kayaknya kita dapet Aduh Presiden gue masih full guys Ya ampun Ini bener-bener dah Karena kalau gitu Kita back dulu deh Kita Kita ngajar dulu para musuh Yuk guys Yuk 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 Gue inget banget disini Banyak gue inget musuh guys Kita coba buat Ngajar para musuh disini Dengan cara Kita pergi kesini guys Let's go Kita pergi kesini Ke kiri Kita balik lagi Ketempat sebelumnya Tempat sebelumnya itu Lihat mana ya Oke lihat sini Ya ini dia nih Lewat jalan sebelumnya guys Ini dia Oke Kita pergi ke dermaga Oke nice Oke disini kalau gak salah Banyak banget monster guys Jadi kita harus persiapkan disini guys Kita abisin daripada peluru TMP kita guys Oke disini ada apa Oh ini ada ini Lo kotaknya balik lagi guys Oke cuma gak ada isinya guys Oke memang kita di prank mulu guys Sama kotak yang satu itu Oke disitu ada Ada sesuatu guys Liat itu Yoi Kita coba yuk Kita tembak yuk Gak ada isinya Sialan Oke ada kotak lagi Oke gak ada isinya lagi Oke siap siap Pak kotak Pak kotak Oke ternyata disini guys Ada musuh baru Ada dogi Ini dogi yang kena kita selamatin Jadi kakek bunsin guys Dan bisa mengeluarkan Daripada tentakel Anjir ini udah kayak animo-animo guys Eh ajar aja guys Eh dia mau ngapain Kabur 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 Oke untung aja gak kena Anjir Senjata gue abis guys Oke kita kasih ini dulu deh Flash granite guys Eh ya ya Kita diajarin Anjir Anjir langsung mati guys Anjir darah gue full loh Kok bisa langsung mati Bentar bentar Gue bingung Gue bingung banget Bentar gue bingung Anjir kuat banget dong Musuh-musuh disini Gue padahal mau ngelemparin Hand granite Apa flash granite Ya ya flash granite Kita balik lagi guys disitu guys Karena kita belum puas ya guys Buat ngelawan si itu Bara darah gue full loh tuh Bara darah gue full Kok bisa gitu loh Ada-ada aja nih Game Resident Evil 4 guys Gila langsung di Instacill loh gue guys Gara-gara Doggy yang satu itu Sialan betul guys Langsung aja kita Balas dendam lagi guys Ke si Doggy Doggy yang sialan Yang sukanya Apa ya Mengeluarkan Tetakel itu guys Kita lanjut lagi guys Kesini Kita gak usah ngecek dulu Item-itemnya Kita prepare aja langsung Kita pake Ini kah Langsung pake Flash granite Jangan-jangan-jangan Kita pake Shotgun dulu guys Kita pake shotgun dulu Abis itu Kita hajar secara brutal Pake flash granite guys Oke ini dia guys Anjingnya Kaget bunsin Daripada anjing yang pernah Kita tolongin guys Yoi Yang satu ini Bisa melakukan ini Meluari tetakel guys Serem banget Kita Tembak Eh Yaya Gue digigit Gue digigit Aduh kuat banget ini Si anjingnya Eh kepencet guys Kepencet Tombol home-nya Kebentar gue ngeheal dulu Aduh Darah gue langsung Sekaratul maut Kita lemparin Flash granite Yoi nice Kita Pake ini deh Kita barbarin guys Hajar lagi terus Ayo anjingnya ini Rusuh-rusuh Oke nice Yaya Untung aja Untung aja dia kesamping guys Oke bentar-bentar Kita ambil lagi ini Ini doggynya Doggy 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 Oh doggynya berubah guys Oke untung aja guys Tentakelnya tidak rusuh ya guys Oke kita dapet Rifle ammo guys Nice banget Yoi Akhirnya kita bisa melakukan Mungut-mungut item lagi guys Disini Oke kita rapiin dulu guys Kita rapiin dulu nih Item-item gue Karena berantakan banget Ini kan disini Tadi lokasi Nah gitu dong Oke gue dapet rifle ammo-nya Cuma segini lagi Akhirnya gapapa Ini nih Ini kita pidain lagi guys Ke bawah nih Yoi Nice Akhirnya rapi ya guys Sedikit demi sedikit Sisa dua lagi nih slotnya Aduh Nih Harus beli nih guys Copper baru nih Kayaknya si Leon guys Anjir Anjir Akhirnya gapapa Kita lanjutin lagi Perjalanan Leon Kita hancurin ini guys Siapa tau ada item Oke gak ada item Sini ada Oke ini ada sangkar burung Gak ada item Oke gak ada Gak ada item guys Payah banget Di gameplay sekarang Oke kita liat lagi Sini gak ada item Oke Oke nih ada item Nice Nice Oke dapet item banyak guys Yoi Kita bisa dapet ini Dapet itu Dapet ono Oke TMP ammo gue sih Yang paling banyak disini guys Sampai seratusan Lebih tuh Dua ratus Malah gokil Kita lanjutin lagi Perjalanan si Leon 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 Si poni lempar Babang Leon Akan siap Menolong Daripada Anak presiden Dan juga Para item Item Yang berkeliaran Di daerah Sini guys Oke kita masuk Sini dulu ya guys Kayaknya ini tempat baru nih guys Iya bener banget Tempat baru guys Let's go Oke ini tempat merchant Kita ancurin dulu nih Beberapa item guys Ada tong yang suka nge-prank kita Dan ternyata kita di-prank lagi guys Dapet duit doang Eh dapet banyak deh Kayaknya gak jadi di-prank guys Sama si Tong Pak tong itu guys Let's go Kita ambil-ambilin dulu itemnya guys Baru kita menuju ke tempat merchantnya Eh Fitur turbo gue nyala guys Jadi nendudutan Oke nice Satu persatu Hancur Oke gak Gak nembus ya guys Tadi perasaan Kemarin kalo kalian inget tuh Gue nembakin pintu Terus ada zombie di belakangnya Itu bisa nembus guys Kena dua zombie Kepalanya itu Kena dua-duanya Tapi Disini Gue nembak Apa itu Tong aja satu Gak bisa guys Gak bisa nembus Dua Agak beda ya guys Sistemnya game ini Oke Ini kita bisa ambil Tancurin Oke guys Dapet ini Loh ini bisa ke bawah Bentar-bentar Ini ada item nih Disini gue inget banget Yoi Akhirnya kita dapetin ini guys Treasure Treasure Kita dapet Treasure Oke dapet spinnya lagi tuh Nice Kita kesini guys Kita bisa mampir Ke Si merchantnya guys Ke bawah sini Yoi Dan kita dapet Apa ini guys Yoi Sniper rifle ammo guys Nice Dan ini ada si Babang merchant Eh babang merchantnya Tidur disini ternyata guys Ada banana guys Ternyata disini guys Duk kalian perhatiin Ada banana Ada kasur Ada lalilin Ada banyak senjata Tapi gak bisa dipake Sama dia guys Payah Merchant payah Oke lanjut Sayang gue gak bisa beli Ini guys Apa ini namanya Briefcase Payah banget ya guys Oke gak ada yang bisa kita beli Kita tune up dulu Handgun kita guys Kita tune up Eh bentar Gue jual-jualin dulu deh Item-item gue Yoi lanjut-lanjut Mesh Mesh Ini spinelnya ada satu Kita jual Antic pipe Kita jual ya guys Karena kita tidak proko ya guys Juga gold bengal Kita jual Oh ya Akhirnya kita bisa Ngegabungin kah Buat elegan mask gini guys Yoi Pake green gem Dan sekarang Kita bakal upgrade guys Daripada Handgun kita Yoi Kapasitas Entah dulu Kapasitas Entah dulu Shotgun Boleh lah Boleh-boleh kita upgrade guys Shotgun Rifle boleh-boleh kita upgrade guys Jadi 6 guys Lebih berasa guys Keren banget Yoi Handgun kita Upgrade kapasitasnya Yoi Done Yoi Guys Akhirnya selesai Terus kita tinggal ke atas deh Wih ada Itu apa sih Banyak banget emo guys Cuma gak bisa diambil disini Payah banget The merchant Langsung aja guys Kita balik lagi Menuju ke jalan selanjutnya Daripada tempat Si Ashley ditahan ya guys Yaitu di tempat gereja guys Oke kita tembak dulu nih Ini Yoi Ada itemnya Oh gak ada guys Kita di prank sama lampu guys Sedangkan lampu yang ini Menjatuhkan spinel guys tuh Kacau banget ya guys Yang lanjut lagi Mesh match Kita nge-reload dulu Kita cek dulu Persidangan kita Full guys Full lagi Aduh full mulu nih Kita reload deh Biar bisa ini guys Menampung daripada Banyak item Kalau gak gue Eh Ntar aja deh Ntar aja Gue pengen upgrade ini Kapasitas ininya Shotgunnya Cuma gue udah reload guys Jadinya gak dapet Ini Amo gratis Yaudah deh Gak jadi masalah guys Lanjut lagi Mesh match Kita pergi ke tempat selanjutnya Kita pergi Menyusuri Danau Di saat Hujan Hujan Begini Kita berburu Gak bisa guys Persidangan gue full Terlalu Apa ya guys Aduh full banget tuh Gak bisa diapapain lagi Yaudah gak apa-apa guys Yaudah kita lanjutin lagi Perjalanan si Leon guys Perjalanan Leon Untuk menyelamatkan Anak presiden Yang rese banget guys Jadi kita dapet item Nah ini tadi Yang surat yang dari Orang yang tidak dikenal ya guys Terus Ada ini Kayak gak ada apa-apa Anjir gue di prank lagi Kayak ini ada Amo Kayak nice Kayak dapet Flash granite guys Flash granite Gue gak ada sama sekali Ternyata Hmm Gimana nih guys Apa kita jual ini Discard deh satu guys Karena kita butuh Daripada flash granite guys Yoi Akhirnya kita siap Untuk melanjutkan Perjalanannya guys Kita ambil dulu Pakai item ini Kayak handgun ammo Eh handgun ammo Handgun Senjata handgun Oke Ini gak ada apa-apa kan Disini ya guys Oke kita lanjutkan perjalanan Kita liat map dulu Oke Gak ada yang miss kan Oke gak ada guys Semua treasure Sudah keambil semua Ini apaan Oke bukan Oke Oke kalau begitu Kita lanjutin perjalanan Babang Leon Untuk Melan Menyelamatkan Si asli gerah Oke lanjut lagi Miss match Oke di depan gak ada musuh ya Loh kok tiba-tiba ada musuh Hehehe Apun Hei Parikardonya kenapa guys Kok dia Geleng-geleng Waduh Ini Ini musuh yang Mengeluarkan apa itu Jijik banget Ada pentakal gitu guys Pelaga Pelaganya udah Bereaksi Dia guys Kita tembak brutal Yoi Mati satu persatu guys Kita tembak lagi Pake ini Yoi Mati semua guys Keluar lagi loh Oke untungan gak keluar pelaga guys Karena pelaga itu sulit banget Buat dihancurkan guys Dan kita dapet duit Gara-gara ngalahin si pelaga guys 5 ribu Lumayan banget Nice Ini seribu Oke lumayan lah Lebih gedean duit pelaga guys Daripada duit yang Bapak-bapak gundul Lagi Pak Ricardo Kok bisa berubah sih Jadi Pelaga Padahal kan Pak Ricardo itu Kan baik hati ya guys Dia kok Bisa-bisanya gitu loh Bagian sih Pak Ricardo sendiri Yang salah guys Dia itu Malah mencoba Untuk sampingan Menjadi seorang zombie Padahal udah cocok Jadi tukang kayu Eh dia malah jadi tukang Tukang apa itu guys Eh ini kita ambil aja deh Kita buang ini guys Satu Yoidon Malah jadi Tukang zombie guys Sudah jadi tukang kayu dia Enak-enak Tapi gapapa Kita lanjut lagi Perjalanan kita Disini gak ada item Yang terlewatkan kan Oke tidak ada ya guys Aman Aman sentosa Nicely done Kita lanjut lagi Mesh-mesh Kita meloncat kesini Wih Ini kita harus ke bawah guys Katanya guys Eh ada musuh tuh Tadi gue liat Iya gak sempet gue tembak lagi Di atas guys Tuh ada musuh tuh Kita incer pake Snipper ripple deh Tempakan brutal Yoidon Nicely done Kita reload dulu Yoidon Nice banget guys Oke senjata gue Masih banyak ya guys Pastiannya Masih aman sentosa Gak ada Oh ini ada nih Spinel guys Yoidon Kita ambil Spinel Kita kumpulkan Para-para Spinel Spinel ini guys Biar kita bisa Tukarkan ke merchant Menjadi Ini ya guys Bahan pokok Makanan Yoidon Lanjut Oke dapet 1200 Ini dapet Handgun ammo Gak dapet apa-apa lagi Kita ke kanan Ada lagi gak sih Ini Oke gak ada ya guys Oke aman Oke lanjutin lagi Perjalanan Nice match Oke kita gak bisa loncat guys Harus lo nembakin ini nih Daripada Kotak-kotak yang digantungin guys Kena semua Ini gak keliatan Oke nice Kena semua guys Mantep banget Let's go kita loncat kesini Meloncat kesitu Sudah seperti kancil Yang suka melompat Oke kita Tembak dulu guys Disini ada item Treasure Jadi kita harus Ambil semua Treasure-treasure nya guys Dapet Ember Ring Nicely done Kita coba ke atas ya guys Yuk 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 Kita ke atas dulu yuk Di atas ini ada apa ya Oke ada Ada Tong lagi guys Dan gak di prank dong Nice Akhirnya Tong ini Sangat mengerti kita guys Cuma Persiden gue udah full banget guys Sialan Bener guys Aduh kacau Aduh Aduh gimana ya Gue bingung juga sih guys Kalo kayak gini Aduh Pak yabat dah Ya ampun Ya 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 Kacau guys Udah gue buang ini deh Bomb nya guys Oke done Bomb nya gue buang 1 guys Biar bisa Mencakup daripada Item-item sisanya guys Lanjut lagi Karena heal itu Lebih penting ya guys Daripada bomb Dengan bomb Ya Kan bisa Melukai diri sendiri guys Kalo Dengan Heal-healan Gak bisa ngelukai kita Sama sekali ya guys Dan disini kita lanjutin aja guys Kita hujan-hujan Ternyata guys disini Leon masuk angin Aduh kalo hujan-hujan Kayak gini ya guys Tuh Badannya itu ada Gemercik-gemercik airnya guys Ini hujannya Lebat juga guys Udah ada Apa itu namanya guys Air terjun Terus juga Hujan-hujan Ini game mana Gak dingin banget Leon Ini babang Leon Ini kuat banget guys Daripada Ini Serangan dingin Di game Resident Evil Mungkin emang Dia udah biasa Terlihat cool ya guys Makanya Dia gak Gak salah Kalo misalkan Ada di tempat Dingin-dingin Seperti ini Oke akhirnya terbuka guys Jalannya guys Jalan menuju ke Mana ini guys Ketempat gereja Untuk menyelamatkan Esli Aduh Jadinya Prioritasnya Esli guys Bukan item lagi Gara-gara Briefcase gue penuh Gak bisa ngambil item Akhirnya Esli lah yang posisi pertama guys Untuk diselamatkan Dan Waduh Weh pake acemata Pak Pak acep Eh pak acep Pak potak Itu Pak potak Kita kabur dulu guys Rame banget soalnya Ntar lompat Lompat Oke nice Kita balik arah Kita hajar aja guys Disini guys Yuk 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 Kita hajar yuk 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 Jangan sampe dia mental guys Gue gak mau dia mental Oke nice Sini lho semuanya Yui Kita coba tembak-tembakin ya guys Oke nice Kena satu Oke nice Kena dua Kena satu Kena dua Kena tiga Empat Lima Rip M Rip M Rasakan itu Woy kebakar Oke Kita coba buat tembakin pake Shotgun Yoi Eh Dia nyamperin gue dong Sialan Eh Oke nice Kena semua guys Shotgun kita sangat GG brutal Kita bakar dia guys Yoi Tembakan lagi Sekali lagi Oke akhirnya mati Satu persatu guys Musuhnya Yoi Tapi gak ada item Sama sekali yang di drop Kacau banget Nah ini para-para zombie nya guys Milih kasih guys Kalau misalkan di difficulty normal Eh normal Di difficulty profesional Jarang banget Jatuhin item Sialan ya Tuh Cuma dapet duit doang guys Aduh persediaan gue makin banyak dong Tetep aja guys Segitu-gitu juga Gak ada yang berkurang Kacau Eh gak apa-apa Kita lanjut lagi Mesh match Kita loncat kesini Loncat kesitu Kita ke kiri Kita lurus Menuju ke gerowongan Eh gerowongan Keterowongan Untuk menuju ke gereja Di depan sana Oke disini gak ada sesuatu lagi Kayaknya kita harus maju terus guys Ke depan Ini ada simbolnya guys Ini nih Simbol yang dibutuhkan Untuk membuka daripada Pintu gereja yang terkunci guys Ini dia dibutuhin Leon Untuk menyelamatkan Ashley guys Yoi Yoman 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 Kita akhirnya dapet kunci Lapor dulu ke Mama Hunigen Oke katanya kita udah sam Eh udah dapet Daripada Objeknya guys Atau item kuncinya Kata si Hunigen Balik lagi ke gereja Keselamatan Ashley Adalah prioritas kita Kata dia guys Kata si Hunigen Oke Mama Hunigen Terima kasih Udah menyulitkan gua Di misi ini Kata si Leon guys Si Leon mengeluh guys Disini guys Kita hancurin aja semuanya Gara-gara keluhan si Leon ini guys Dia akhirnya menghancurkan semua Barang-barang yang ada disini guys Kita hancurin aja nih Tong yang suka ngeprank kita Kita ambil item Dapet Triple ammo Nicely done Let's go Kita menumpaki Daripada perahu getek ini guys Untuk menuju ke jalan selanjutnya Gelap banget di depan Oke kita sampai di Merchant lagi guys Oh ini tempat-merchant yang pas Iya ini tempat yang Surgawi banget guys tuh Indah banget ya guys Disini Nih Siapa disini yang mau Hidup di dalam sini guys Angkat tangan Karena Persediaan air itu sangat banyak Makanan Ikan-ikan juga banyak guys Terkecuali ini Kalo misalkan kalian ini Ada di serbuan zombie ya guys Kalo misalkan Di serbuan zombie ini Siapa yang mau tinggal disini ya Ayo Ini enak banget tau guys Kalo misalkan Terjadi apokalips zombie Di luar sana Enak banget tinggal disini guys Oke Sama ada tukang merchant lagi Di dalamnya Ini tempat senjata dari mana Kalo misalkan ada zombie di luar guys Ada-ada Jadi merchant Oke kita talk dulu guys Ama si merchant yang satu ini Oke Kita sell sesuatu Apakah ada yang bisa disell Kayaknya gak ada ya guys Oh Spinal doang Spinal 3 Oke gak apa-apa Emberray Bisa kita jual Yoi Don 31 ribu Duit kita Nice Kita bisa tune up Gak perlu ya guys Karena sisanya tuh cuma TMP TMP kita upgrade deh Kapasitasnya guys Oke done Sudah cukup Sumai sudah terkendali guys Disini guys Sumai sudah siap Leon untuk menyelamatkan si Ashley guys Let's go Dadah merchant Terima kasih atas bantuannya selama ini Meng-upgrade senjata kita Memberikan senjata bagus ke kita Seperti rival TMP Cuma lu gak guna banget Kalo misalkan punya senjata Kenapa gak dipake aja senjatanya Gitu loh merchant Merchant malah dijual ke kita ya guys Jangan-jangan ini merchant itu adalah Salah satu penolong Eh bukan salah satu penolong guys Salah satu Ini guys Apa ya guys Bisa dibilang agent juga dia guys Si Si merchant itu Soalnya dia tuh Kayak punya senjata banyak Tapi Gak bisa gajang Gue hampir lagi sih Lampet dah Punya senjata banyak Tapi Dia gak bisa makanya guys Cuma mau jualin ke kita Wah ini konspirasi baru guys Sebenarnya Si merchant ini adalah agent Yang ditugaskan Oleh Amerika Serikat Untuk membantu kita Atau bagaimana deh Yes Coba ditulis di kolom komentar guys Menurut kalian seperti apa guys Oke Sini kita Masuk ke dalam Waduh ada cutscene Kayak gini lagi Waduh gue inget banget ini Ini sebuah jebakan ini Leon Leon kok bisa masuk ke jebakan sih Tuh Kan pintunya kayaknya dibuka guys Yang ada suara lolongan itu Kata si Leon guys Pas awal-awal kemarin itu Yoi Apa yang dikeluarin nih Nah para zombie-zombie ini guys Waduh Serem banget ya ini Oke kita lihat guys Waduh kayaknya berat Berat banget loh guys Besarkah Zombinya Yang di dalam Ini binatang Anjir ini binatang apa zombie Anjir udah kayak hulak guys Wih hulaknya gede banget sumpah Berotot guys Serem banget Aduh kita apain ya guys Untuk zombie yang satu ini Anjir Digeprek dong Digeprek guys Para zombie-zombie nya Anjir dikremes guys Diinjek Semuanya dihancurkan guys Aduh diapain tuh Orang satu lagi Wih Sisa kita guys Yoi Si Leon melakukan akrobatik Anjir Kesel banget nih gue Gimana cara kabur ya guys Kita harus melawan dia guys Dengan cara Menggunakan Bomb Ancurin pake bomb Yoi Kita tembakin guys Pake rifle ammo Tembak Yeeh Lama banget guys Ya ampun Ini mau ngapain Oke untung gak kena Kita tembak tembak guys Oke nice Dia merasa kesakitan guys Oke Kita ancurin aja guys Dia guys Pake senjata ini Yoi Yoi kena Sekali lagi Yoi kena Oke kena dua kali Nice Lumayan lumayan Nicely done Kita reload dulu aja Ayo cepet cepet Leon 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 Cepet 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 Jangan lama lama Aduh Serem banget sih Kabur 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 Ada di mana dia Wih Serem banget sih ini orang Tembakin terus guys Yoi Done Ada cutscene guys Oke Ternyata ini guys Anjing yang pernah kita selamatin Bukan yang sebelumnya Kakek bunsin guys Nah ini ada tandanya guys Kakinya tuh Masih luka Anjingnya Oke anjingnya sangat membantu kita ya guys Eh dia ngejar kita Eh gak Kita tembak tembak lagi guys Oke nice Kita tembak terus guys Pake handgun kita Dia mau ngejar siapa Oke dia masih ngejar anjingnya ya guys Oke tuh tembak terus Oke nice Kita tembak pake rival ammo lagi guys Halo mau ngapain lagi loh Diem Nah oke nice Oke guys kita memenangkan ya Dan sekali percobaan Yoi Anjingnya sangat membantu kita guys Yoi Akhirnya si LG Jante guys Merasa kesakitan Dan Leon pun Merasa senang ya guys Oke Nice Lidan Kita melawan LG Jante Secara easy Peasy Lemony Squeezy guys Dan akhirnya si Leon Kescapean ya guys Kasian banget sih nih Apa guys Nasibnya Leon Udah kena pelaga Suruh nolongin Si Beban ya guys Si Ratu Drama Si Ashley Graham Kita dapet Dua 1.500 Percobaan kita masih banyak juga lagi Aduh guys Ini gimana ini guys Percobaan kita masih banyak guys Ini kita ambil dulu item-itemnya deh Kita dapet Duit Dapet TMPMO Oke dapet Green Herb Ini ada Green Herb nih disini nih Jangan di lost ini Elah mesma Jangan sampe gak diambil Oke nice Kita masuk sini Kayaknya ada item lagi disini Oke nice Dapet shotgun ammo Dapet duit juga guys Let's go Kita coba dulu liat guys Untuk Oke nice Persediaan kita mantep ya guys Gak terlalu buruk-buruk amat Terus juga bom juga baru dipake satu ya guys Satu apa dua tadi Satu kayaknya guys Kita dapet Red Herb Kita pake Red Herb kita guys Disini Oke Kita Ini ambil nih Dan penuh lagi Penuh mulu Penuh mulu guys Persediaan gue Sudah kita ambil ini Kita gabungin kesini guys Yoi kita pindahin semuanya ini Kesini Ini kesini Nah Kan ini yang lebih Nyaman ngeliatnya Oke udah sih Ini doang nih yang nyasar ini guys Dragonfly Oke udah Sisanya sih tinggal Ini nih Aduh Terus nyata gue udah Full lagi persediaannya guys Ini bisa kita Reload guys Kita reload aja 7 kalau gak salah guys Eh Belum lagi 5 doang Ya Full mulu Aduh Gimana ini guys Jarang banget Kepake ya temen temen Gue ternyata disini Aduh Sayang banget Kita taro aja disini guys Siapa tau kita balik lagi gitu kan Kepake malah guys Oke lanjut Kita lanjutin Perjalanan Leon Untuk Membebaskan Anak Presiden Agar kita Bisa Dibayar Secara full Secara banyak Oleh Bapak Presiden Kita next area Oke masih hujan ya guys Tadi di lempresan gak Hujan deh Kenapa di luar hujan ya Tuh Ada-ada aja Ini gamenya guys Ini ada 2 benua Disini beda negara Ini guys Kayaknya nih guys Ini di Bekasi Nah disini guys Ini di Jakarta guys Beda Beda planet ini guys Eh itu apaan itu Gue baru tau itu guys Sebuah ini kah Apa sih sebutannya guys Apa ya guys Apa bendungan gitu Unik juga nih guys Tempatnya nih tuh Ada bendungan gitu guys Keren banget Oke Sebuah detail yang Lumayan kece guys Kita lanjutin lagi Perjalanan Babang Leon Untuk Menyelamatkan Babang Eh Menyelamatkan Mbak-mbak Esli Kita penusuri Jembatan Ini Loncat sana sini Masuk ke gubuk Ada item disini Pasti sih gue yakin Hancurin Ya gak ada sih guys Ini ada item Oke dapet item guys Dapet duit 900 perak Lumayan gak sih guys Loncat lagi Sekali lagi Kita menuju Tak terbatas Dan melampauinya guys Aduh ada anjing lagi guys Tuh kalian lihat tuh Gue pengen pake ini Oh iya pake ini deh guys Bisa gak ya Gue tembak Eh Oke nice Oke nice Mati guys Let's go Cuma satu kan ya Gue takutnya ada lagi loh Cuma satu kan Please Cuma satu Eh ada lagi tuh guys Ada doggy lagi nih Kita zoom ya guys Kita zoom Daripada zombie Doggy ini Ya kalangan lagi sih Kalangan Oke Ada keliatan nih Itu dia doggynya guys Doggy yang jahat Ih dia giginya Sampai keluar-keluar Gusinya guys Serem banget Tembak aja lah Eh masih hidup Kuat banget Anjir Kuat banget guys Eh banyak banget guys Anjir banyak banget guys Doggynya Oke untung aja pada mati guys Yuk Kita ambil dulu nih itemnya Nice Kita reload dulu Daripada senjata TMP Yang sangat GG kita guys Bisa menghancurkan Daripada doggy-doggy itu Secara singkat Oke kita lihat lagi disini Hmm Oke persidangan kita Masih sama ya guys Masih full juga Ini kita reload Gak perlu lah Kita lanjutin aja guys Perjalanan kita Untuk menyelamatkan Si Ashley Graham Karena dia itu Sangat menyusahkan Oke ini Ya kita perlu Kuncinya Ini dia kuncinya guys Liatin kuncinya itu Seperti Ah tetep ya guys Ada lambang Los Uliminados Laba-laba yang dipakain Sebuah Pedang Tuh Lanjutin kita open aja guys Open Sesame Oke di dalam sini Oh ini gereja ya Gue ingat ini gereja guys Gereja itu tempat ibadah guys Termasuknya seperti ini Cuma ini agak lain nih guys Gerejanya ini malah Jadi tempat tahanan Oke kita ambil aja nih guys Tongnya Tong yang gak ngeprank kita sekarang guys Tetep full juga Aduh Gimana sih ini Ah Kacau guys Ah Payah banget dah guys Oke dah Gapapa dah Kita skip aja deh Untung ngambilin Flash granite itu Ini bisa kita buka Gak bisa Ini Ada duit Nice Nice Duit Mendingan duit Daripada item sekarang guys Oke katanya ini ada Bisa kita cek This insignias everywhere Katanya guys Oke I wonder if it's a religion From this region Oh Oh si Leon bertanya-tanya guys Apakah ini sebuah Agama Di Di daerah ini Katanya guys Ini inik banget ya guys Apakah ini sebuah agama guys Bisa jadi ya guys Soalnya ini udah kayak tempat ibadah Punya sendiri Terus juga Lambang daripada sesembahannya Punya sendiri guys Ini kayaknya bener-bener Sebuah agama Ya guys Agama Yang dibuat oleh Para-para zombie Yang tidak jelas ini guys Oke kita lanjutin lagi aja guys Kita Gak bisa lihat sini ya Oh iya guys Gak bisa guys tuh Actually gotta be here somewhere Katanya guys There's gotta be a way to open this Katanya guys Oke katanya si Leon Kata si Leon guys Katanya Asli kayaknya ada di sekitar sini Dan katanya ada cara Untuk membuka ini sih Sepertinya Langsung aja kita loncat Kesini guys Kita jadi Spiderman 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 Kita loncat Menuju seberang sana Ampun Ampun Si Leon Si Leon Udah rip-amp Gak bisa loncat Mau cosplay jadi Spiderman Gak bisa guys Udah jadi Leon Ada apa adanya guys Bukan ada apanya Oke lanjut lagi Kita loncat lagi Kesini Semoga aja gak rip-amp lagi Rip-amp Rip-jam lagi guys Loncatan brutal Daripada Leon Jadi Spiderman Oke kita ngelakuin Operate ini dulu guys Oke kita lihat guys Ini guys Kayaknya ini bakalan Membuka daripada Jalan selanjutnya nanti guys Oke kita lihat disini Red itu Nah ini Gampang banget ya Untuk Menyelesaikan misi ini tuh Kalian harus ngeliatin Daripada yang Utamanya itu guys Yang di lambang Tengahnya tuh Yang merahnya itu Banyaknya dimana Berarti kita harus puter guys Nah banyaknya itu Berarti disini nih Nah iya guys Tuh Oke kita back Yang greennya juga sama nih guys Yang banyaknya itu Di daerah mana Daerah sini nih Banyak nih Nah berarti kayak gini nih Posisinya guys Terus yang bluenya dimana Nih yang bluenya itu Kayaknya posisinya kayak gini deh Iya bener guys tuh Soalnya banyaknya tuh Birunya tuh di Daerah-daerah situ Langsung kita back Langsung kita kombin Dan akhirnya kita Menyelesaikannya guys Let's go Akhirnya kita membuka Pintu kemana saja Untuk menyelamatkan Ashley Graham Si ratu drama Di Resident Evil series Oke ini ada tong Semoga aja ini berguna guys Aduh Kenapa sih nih Ah Minimal peluru lah Gue dapetin ini-ini mulu guys Gak berguna guys Ya ampun Ini Ini sebenarnya Salah merchant sih Merchant kenapa gak jualin Daripada koper yang lebih gede guys Jadi ya kita bisa ngambil Item-item secara banyak ini Ini emang gak bisa guys Briefcast gue kekecilan Tuh Berapa kali berapa nih Gue lupa dah Oke gak apa-apa Gak jadi masalah Langsung kita buka Daripada tempat ini guys Open Sesame Ini adalah tempat Si Ashley ditahan ya guys Kalau gak salah Kita liat yuk 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 Kita liat yuk yuk Nah itu siapa tuh Oh iya itu Ashley guys Oh Ashley Oke Ashley Udah punya traumatis ya guys Sama orang-orang disini Maka dia takut sama Leon Oke Mungkin dia itu dihardik ya guys Disini Si Ashley ini Dia ketakutan Oke katanya Si Leon ini meyakinkan ya guys Katanya Kalau misalkan Gue ini Ditugaskan Untuk menyelamatkan Lu Lu Malah ketakutan Sama gue Gimana sih Hah Beneran lu Kata si Ashley guys Akhirnya si Leon ini guys Ngabarin mama Hunigen Oke Hmm Kata Hunigen Dia bakal mengirim Sebuah ini guys Sebuah Apa itu sebutannya Harikopter Karena kita udah menyelamatkan Daripada Bukan menyelamatkan guys Atau mendapatkan Si Ashley ini Cuma Harus ngelewatin Jalan setapak lagi guys Gak bisa di tempat itu Soalnya itu terlalu sempit Untuk nurunin Daripada helikopter Makanya Kita harus melakukan Perjalanan lagi Bareng si Ashley guys Yoi Melakukan perjalanan Bareng Ashley Yoi ini Oh Oh ini ada ininya guys Ada instruksinya Katanya guys Oke kita lihat dulu Playing manual 3 Control configuration Oke Comment Oke kita bisa comment Si Ashley guys Katanya untuk wait sama follow Oke Katanya si Ashley ini Bisa kita tangkap Kalau misalnya dia gak mau turun guys Oke Pecet kotak untuk Nangkep dia Terus juga kalau Ashley nya lagi Sekarat Kita bisa ngasih darah ke dia Katanya guys Oke deh kalau begitu Akhirnya item kita Makin sering banget Kepake dong guys Buat si Ashley yang beban ini Oke katanya ini Ashley End game over Atau Kalau si Ashley nya ini Ketangkep Ataupun Dibunuh Katanya itu bakal game over guys Nah kalau misalnya Ketangkep kayak gitu Itu lagi dibawa Tembak musuhnya Jangan tembak si Ashley Ini malah Tembak si Ashley Jadi kalah lah Kan misi si Leon ini Di game Resident Evil itu Untuk menangkap Eh menangkap Untuk Menyelamatkan si Ashley Tapi Diam-diam aja guys Sebenarnya Misinya si Leon itu Untuk mengumpulkan item Bukan menyelamatkan si Ashley Oke guys Langsung aja kita exit dari sini Kita keluar Oke nice Oke ini dia guys Si Ashley Ashley Graham Oke untuk penampilannya Cukup-cukup lucu ya guys Si Ashley ini Udah pendek Gak kayak di RE4 yang remake ya guys Ini lebih-lebih Lebih kayak Lebih muda gitu loh Bener-bener Anak 20 tahunan Gak kayak di game RE4 remake guys Lanjut kita ancurin Dapet Grimlock Aduh Ini item-itemnya Bener-bener guys Tuh Gimana mau ini Aduh yaudah Kita pake salah satu item deh guys Kita pake ini Yoi darah kita makin nambah Kita masukin ini Yoi Kita ambil lagi Beberapa item disini guys Dapet Eh dapet Gun-gun ammo guys Penuh lagi Handgun ammo penuh lagi guys Gimana ini Aduh yaudah deh Kita kombin aja guys Kombin daripada Green Harp ini Green Harp kita kombin oke Kita liat-liat dulu deh Ini apa nih isinya Oke kita dapet Handgun ammo lagi guys Handgun ammo all the way Dimana-mana handgun ammo Ini apa ini Oke untungnya gak ada isinya Ini gue malah seneng guys Kalau misalkan gak ada isinya guys Soalnya item gue gak bisa diambil guys Disini Malah menyusahkan Kalau misalkan banyak item Oke nice Kita taruh disini Ini kita taruh di atas Nice Udah cukup Sebenernya Oh telur kali ya guys Gue jual aja nanti guys Telur guys Oke kita coba buat Menusuri jalan ini Ayo Yesli Ikuti aku Kita berpetualang Untuk menyusuri Lembah-lembah Zombie ini Eh itu ada item ya Cuma Aduh Guys maaf ya guys Bukannya gue gak mau ngambil item Cuma emang persediaan gue Full banget guys Tuh liatin Kacau Udah deh gak apa-apa ya Lanjut aja kita loncat ya guys Yoi kita lanjut Eh Oh si Yesli gak bisa loncat guys Eh gak bisa loncat Gak bisa turun dari tangga Jadi kita harus catch dia guys Yoi kita catch aja Si Yesli ini Yoi dia sedikit Ini ya berteriak Guys Mungkin dia ketakutan juga guys Kalau misalnya loncat dari ketinggian Oke lanjut lagi Mesh match Kita kesini Oke Eh itu kok geter Alah ini siapa Oke Oke Silah nanya Oke namanya Osman Sadlar Oh Religious Oh dia ini master Dari religius ini guys Hmm Oke Oke Hmm Hmm Oke Oke Hmm Oke Oke Oh Niatnya itu kayak gitu guys Si Sadler Oke nanti gue ceritanya guys Hmm 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 Si Leon marah guys Hmm 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 Ujung-ujungnya bisnis aja Si Sadler nih ujung-ujungnya duit guys Oh gitu oke oke Saya lucu banget di belakang Sialan Sialan Anjir rusuh juga nih guys Ternyata kalau kalian simak ini benar-benar di dalam guys artinya Oke Eh ada siapa ya Anjir kita diincar guys sama pengikutnya si Sadler Oke si Ashley kabur sama Leon Aduh hampir Anjir kena Yoi kita loncat secara barbar Yoi katanya Apakah mau balik-balik saja Oke Oke deh Oke akhirnya chapter N ya guys Tadi pas gue simak guys ternyata unik banget guys Ternyata guys itu si Sadler itu adalah seorang Pemimpin daripada agama yang dia buat disitu guys Di sebuah daerah tersebut Yang dinamakan Lus Iluminados Oke Lus Iluminados Terus juga Kenapa si Sadler itu menyulik daripada si Ashley Dia tuh dia punya rencana guys Dia tuh menanamkan sebuah Virus atau telur Telur pelaga katanya guys Di dalam tubuhnya dia si Ashley Nanti kalau misalkan udah jadi pelaganya Dia bakal balikin lagi ke Amerika Serikat Ke bapaknya Untuk ini guys Mengembang Bukan mengembangkan guys Tapi bisa dibilang Si Sadler ini gak suka lah Misalkan Amerika itu memiliki kuasa yang sangat tinggi guys Akhirnya si Sadler ini menyulik Ashley Terus juga menyuntikannya Terus juga mengirimkan kembali Agar si Ashley ini Bisa merusuh ya guys Pas kondisinya udah balik lagi ke United States guys Ya kalau kalian pikir pastinya Kalau misalkan udah merusuh di Di Amerika Serikat Nanti si Ashley ini pastinya dia bakal nularin Virus-virus zombie ya guys Dan akhirnya si Sadler kun Bisa melakukan Pengendalian ya guys Karena pelaganya itu bisa dikendaliin guys Ternyata kata si Sadler Dikendaliin sama si Sadlernya sendiri Dan kata si Sadler Uniknya guys tadi pas gue perhatiin Kata si Sadler Kalau misalkan itu sebelumnya Gue bakal coba Untuk Negosiasi katanya guys Negosiasi ke Pak Presidennya Untuk mendapatkan duit Soalnya Agama yang gue buat ini Kata si Sadler Membutuhkan duit yang sangat banyak Katanya guys Ujung-ujungnya duit guys Ya ini semuanya tentang duit guys Kehidupan ini tentang duit guys Di sini Di game Presiden Evil juga tentang duit guys Tinggal kasih duit aja Kelar sebenarnya guys Ini Oke guys Sebenarnya untuk gameplaynya Eh untuk video tadi Cutscennya guys Kayak gitu guys Dan sekarang kayaknya guys Karena gue rekaman udah lumayan lama guys Ini gue bakal akhirin aja guys Untuk gameplay Daripada Resident Evil 4 kali ini ya guys Terus di kolom komentar guys Menurut kalian gameplay ini seperti apa Dan jangan lupa untuk Beri like, komen, subscribe Dan bunyikan lonceng ya guys Agar kalian gak ketinggalan video-video Dari Meshma Channel selanjutnya Dan jangan lupa untuk Share ke temen-temen kalian guys Biar temen-temen kalian bisa Merasakan kesenangan Yang kalian rasakan Ketika menonton video-video Dari Meshma Channel See you again next time ya guys Dadah Sub indo by broth3rmax